Intro Saat ini habis sudah berada di Candi Belandongan, bagian daripada Candi Jiwa. Ini adalah bagian daripada situs yang ada di Kabupaten Kerawang. Saat ini pemerintah sudah membangun daripada jalannya dan juga sarana. Sehingga kita sebagai warga bisa menjaganya atau melestarikannya. Peninggalan daripada nenek moyang dan leluhur kita jangan dikotori oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin akan mengganggu daripada marwah daripada peninggalan orang-orang tua kita tempoh dulu. Kita akan buka daripada dimensi lain yang ada di Candi Belandongan dan di Candi Jiwa. Saya akan bertanya sedikit saja, asal pertama sebelum ada Candi ini kan tentunya Candi ini kan baru ya? Iya baru. Candi ini baru, terus sebelum berdirinya ini bentuknya apa? Buda berbentuk batu, apa dulunya tanah atau bagaimana Pak? Dulu berbentuk semacam bukit gitu ya. Oh bukit. Ada nggak hal-hal yang aneh di tempat ini atau mau ngambil sesuatu ada larangan nggak kira-kira? Ya kalau larangan harus pasti ada. Misalkan ya pengunjung ke sini ya. Apalagi dia berbuat yang tidak senono atau berbuat mesum gitu ya. Begitu? Terus batu tersebut nggak dikembalikan. Ada nggak tuh apa namanya efeknya kepada yang ngebawa? Ya ada. Soalnya memang waktu dari pertama ini keluar juga emang begitu. Barang di sini nggak boleh dibawa. Begitu? Iya. Boleh dibawa tapi harus kembalikan lagi. Nggak boleh monyain di sini. Nggak boleh ya? Agak. Karena semua daripada apa yang Allah titipkan sudah ada bagian haknya masing-masing. Semua rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada titipan ini adalah warisan leluhur yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Berarti kalau memang... Wih, ono ngapa Bi? Ono ngapa tuh Bi? Pemirsa? Ada apa? Ternyata apa yang kita lihat dan apa yang kita bicarakan ada yang terjadi sesuatu keaneh di sini. Surupan. Surupan. Kamu dari mana? Pengunjung pak. Pengunjung? Iya. Sudah lama ini? Baru tadi pak. Baru tadi? Iya. Kurang lah. Pemirsa, jawab channel dimanapun berada, sesuai dengan apa yang tadi dibicarakan oleh narasumber kita, ternyata memang betul ada di sini dimensi lain yang perlu kita menjaganya dan antisipasi daripada menjaga keimanan yang kita punya. Coba semuanya tolong merapat. Merapat. Merapat semuanya. Sebentar dulu, sebentar. Kita akan deteksi. Ya Allah. Dat yang maha kuasa segala-gala. Yang menjohirkan yang batin, yang membatinkan yang zohir. Wal awal wal akhir wal zohir wal batin. Abisuhir man haromain. Hambamu, mohon pertolonganmu untuk hambamu yang sedang dirasuki rodimensi lain. Tolong hamba ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Ketika akan dimasuki dan memberikan informasi kepada pengunjung yang lain, maka biarkanlah daripada absral yang masuk ke dalam anak ini menceritakan bagaimana dan harus apa yang dilakukan oleh pengunjung. Ada larangan bagaimana kita bisa dengarkan langsung. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Ini dengan Abisuhir man haromain. Dalam dakwah di kampung jawara bersama jawara channel. Mohon izin, mohon maaf. Mungkin barangkali pengunjung di tempat ini ada yang tidak disenangi oleh ayang atau oleh mbah. Apa yang harus kami lakukan? Jauhkan tempat ini. Jaga tempat ini. Ini sebagai informasi. Saya manggilnya apa nih? Ini sebagai informasi untuk pengunjung sekitar. Agar jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh di tempat ini atau melakukan kemaksiatan. Mohon izin dan mohon maaf. Yang kerasukan di sini, yang minjem jasadnya anak ini, mohon maaf. Kami pengunjung tidak mengetahui hal yang ada di tempat ini. Karena mata kami ini mata bambu, tidak awas tentang yang batin. Mohon maaf kiranya, mohon izin. Mohon izin dan mohon maaf. Terus apa yang dipesan untuk para pengunjung yang ada di tempat ini? Jaga tempat ini. Jaga tempat ini? Jangan jadi tempat maksiat. Jangan jadi tempat maksiat. Pemirsa, ternyata dari dimensi lain yang merasuk ke dalam anak ini berpesan. Berpesan bahwa di tempat ini jangan dijadikan tempat kemaksiatan. Terus ketika ada yang melakukan bagaimana? Apakah ada hukuman atau ada larangan? Ada larangan. Pemirsa, ternyata dari larangan. Apa yang dilarang? Supaya kami bisa memberikan informasi kepada pemirsa Jawara Channel atau yang menyaksikan yang ada hadir di tempat ini? Mbah atau yang? Mbah atau yang menyaksikan yang ada hadir di tempat ini berpesan yang ada di tempat ini berpesan yang ada di tempat ini berpesan yang ada di tempat ini. Macan kumbang. Pemirsa, karena di sini dulunya diceritakan oleh Pak Ibrahim dulunya sebagai hutan kecil dan ternyata ada macan kumbang di tempat ini. Maaf, ayang. Sudah cukup informasinya. Saya minta tolong keluar dari jasad anak ini. Jangan sampai kesian ya. Kesian. Anak ini ingin melihat daripada situs peninggalan yang ada di tempat ini. Minta kiranya izin keluar. Ijen keluar. Mohon. Mohon izin. Mohon maaf. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahulatikum khabirum birrahmatika ya arhamat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha ilanta subhanaka inni kuntu mina zalimin. La hawla wa la quwata illa billahi alam. Bismillahirrahmanirrahim. Tom. Tom. Hei. Kasih air. Kasih air. Kasih air. Subhanallah. Kasih air. Kasih air. Kasih air. Nah itulah pemirsa Jaura Channel Di balik keindahan panorama situs peninggalan Disitu juga ada dimensi dunia lain yang menguasainya Kita sebagai insan, zohir dan juga ada batin kita Patut mawas diri dalam menjaga akidah dan keimanan kita Dimanapun kita berada katakanlah Allah maha baik Dan takdirnya tidak pernah salah Tetap ikuti Abi Suherman Harumain dalam dakwah di kampung Jaura Bersama Jaura Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax